Tidak ada sepatah katapun yang keluar dari bibir Kelvin, letranya terarah ke wanita yang tertunduk di depannya. Aretha sempat risak tadi, namun Kelvin biarkan saja. Dia bingung untuk bersikap, tidak peduli dengan pasang mata yang mengarah ke mereka. Karena pada kenyataannya, mereka juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan untung saja, kafe tidak terlalu ramai. Ini kan bukan jam istirahat kerja. Jelaskan, ucap Kelvin datar, dia palingkan wajahnya ke arah lain. Perlahan, Aretha mengangkat wajahnya. Gulir bening sisa tangisnya tadi tuh masih membekas. Finn, aku... Aretha kembali terdiam. Helaan nafas berat Kelvin terasa menusuknya. Dia menarik nafas panjang, memberi kesempatan kepada otaknya untuk merancang rencana. Ini kesempatan bagus bukan? Kelvin mengajak ketemuan, berarti pria itu masih penasaran dengan dirinya. Dan kali ini, dia tidak akan membiarkannya lepas lagi. Minuman yang mereka pesan, dibiarkan tidak terjamah. Ada hal lain yang lebih penting untuk dibahas daripada sekedar urusan perut. Aretha mengelah nafas pelan dengan wajah murung yang terpampak. Memberi jeda untuk membuat suasana lebih dramatis dan terkendali. Jadi, malam itu... Giselle tersenyum. Matanya tak henti menatap layar ponselnya dengan background chatnya dengan Kelvin. Ya, pada akhirnya pemuda itu berhasil menarik perhatiannya. Mereka menjalani hubungan beberapa minggu terakhir. Giselle pun juga sudah mengenal sahabat-sahabat Kelvin dan yang lain. Mereka tidak mempermasalahkan Kelvin menjalin hubungan dengan dirinya yang notabene-nya lebih tua daripada Kelvin. Semenjak pacaran dengan pemuda itu, Giselle menarik diri dari dunia kelam. Dia mencoba menata kembali dirinya. Ya, sedikit banyak pemuda itu telah berhasil membawanya ke pengaruh yang lebih baik. Kontrakan sepi. Karena hanya dirinya yang tinggal di sini. Teman-temannya sedang bekerja. Pekerjaan yang sama dengan dirinya sebelumnya. Rencananya, Giselle akan mencari kontrakan yang baru. Dia hanya takut kembali terjerumus dan mengecewakan Kelvin. Malam itu, hujan gerimis turun. Membuatnya semakin malas untuk beranjak. Apalagi setelah dari pagi sampai sore kerja di toko. Lelahnya bertumpuk di malam hari. Dia baru saja akan tidur ketika terdengar ketukan pintu dari luar. Hmm, siapa sih malam-malam bertamu? Atau Rina? Tapi kan Rina bawa kunci sendiri. Tiwi juga. Gumamnya. Ragu. Tapi Giselle beranjak juga. Dia mau buka pintu depan. Oh, Andre. Aku kira siapa. Masuk. Ujarnya mempersilahkan. Duduk, Dre. Mau minum apa? Andre tidak menjawab. Rautnya datar. Namun menatap Giselle dengan sorot tajam. Aku ambilin minum dulu ya, Dre. Ucapnya dengan gugup. Terang aja dia takut. Meski sering mendapatkan tatapan seperti itu dari Andre. Tapi sekarang auranya lebih ketara. Apalagi hanya ada dirinya di kontrakan. Sendirian. Namun baru saja dia hendak berbalik. Andre membekap mulutnya dari belakang. Hmm. Hmm. Giselle memberontak. Tapi sia-sia saja. Tenaganya kalah kuat dari Andre. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Andre menyeret dirinya keluar dari kontrakan tanpa sepatah katapun. Hmm. Berontaknya. Andre membanting tubuhnya ke dalam mobil. Kau mau apa? Teriak Giselle ketakutan. Dia beringsut mundur saat Andre mendekatinya. Heh. Kenapa? Kau takut? Aku ini sahabat pacarmu. Tenanglah. Aku hanya ingin sedikit bermain-main denganmu. Liciknya. Tidak. Jangan, Dre. Jangan lakukan itu. Aku mohon lepaskan aku. Gemetar tubuh Giselle ketakutan. Andre menyeringgai. Menarik kasar dagu Giselle. Hujan di luar semakin deras. Kau pikir apa yang akan aku lakukan padamu? Hmm? Memperkosamu? Haha. Jangan mimpi. Bahkan tubuhmu saja tidak menarik bagiku. Cih. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tolong jangan sakiti aku. Giselle menatap ngeri saat dengan sigap Andre meraih tali dan lakban yang besar. Sepertinya mulutmu ini harus disumpal ya biar diem. Eh, berapa kali mulut kotormu itu mencium bibir Kelvin? Bibir yang seharusnya menjadi milikku. Dek. Ah, apa maksud? Hmm? Andre menyumpal mulut Giselle dengan lakbannya. Menarik kedua tangan wanita itu dan mengingatnya ke belakang. Giselle memberontak. Tapi tetap saja. Percuma. Setelah sempurna, Giselle tak berkutik. Andre mendorongnya dengan keras. Membuat wanita itu terduduk di kursi belakang pojok. Meringkuk ketakutan. Tenanglah di sana. Kau punya waktu untuk memikirkan kesalahanmu. Dan setelah itu, terimalah hukumanmu karena sudah merebut Kelvin dariku. Hahaha. Merebut Kelvin? Gila. Maksudnya? Andre. Giselle menatap tidak percaya. Andre sendiri pindah ke depan dan melajukan mobilnya menuju tempat yang direncanakan. Giselle menatap ngeri pada seterumat listrik yang dipegang Andre. Tapi sayang, tubuhnya sudah sangat melemah. Karena sedari tadi mendapatkan perlakuan kasar dari Andre. Tamparan berkali-kali mendarat di pipi mulusnya. Jambakan kasar di rambut panjangnya. Juga makian dan juga celaan mampir dan melukai perasaannya. Entahlah. Dia tak dapat berpikir jernih lagi. Tetes darah di sudut bibirnya belum kering. Panasnya pipi yang terkena tamparan belum mendingin. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk melawan Andre. Lakbannya memang sudah dibuka. Tapi ikatan di tangan dan kakinya belum dilepas. Dia kini justru malah diikat di kursi. Kelvin. Ia justru teringat Kelvin. Berharap Kelvin akan menolongnya. Meski rasanya sekedar angan. Mungkinkah adegan yang sering dia lihat di TV itu akan jadi kenyataan? Ah, mustahil sekali. Pasti saat ini Kelvin akan mengiranya sedang lelap tertidur. Bagaimana? Masih tidak menyadari kesalahanmu, wanita bodoh? Seringai Andre seraya menampilkan sengatan percikan api dari setruman tersebut. Giselle terkulai tak menjawab. Dia lemas. Aku hampir saja mendapatkan Kelvin. Tapi kau? Sialan. Tunjuknya dengan raut marah. Kau merusak rencanaku. Merebut Kelvin dariku. Hah? Giselle mengerjapkan matanya lemah. Andre melangkah maju. Semakin dekat dengannya, lalu berbisik di telinga Giselle. Kau memang pantas mati. Sehingga tidak ada lagi sayanganku. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Hahaha. Dia menjauhkan wajahnya. Bersiap banyak terbisik. Apa Kelvin tak tahu kelakuanmu? Tatapnya dengan lemah. Oh, tentu saja tidak. Tapi benar juga. Sepertinya Kelvin harus tahu. Supaya dia tidak macam-macam denganku. Dan tidak mendekati wanita lain lagi. Haha. Kau benar. Kenapa aku tidak terfikirkan ya? Dengan begini, pasti Kelvin akan menerima cintaku. Ya, ya, ya. Kau benar. Gila. Sumpah. Wajah pemuda ini memuakkan. Menyukai sahabatnya sendiri. Dan dengan jenis kelamin yang sama. Giselle merasa jijik dan muak. Bagaimana bisa Kelvin tidak menyadarinya selama ini. Dia lihat Andre meraih ponselnya. Menghubungi seseorang di sana. Finn, please jangan diangkat. Batin Giselle khawatir. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ah. Kenapa, Dre? Malam-malam menelpon. Mengganggu mimpi indahku saja. Mimpi indah ya? Hmm. Andre melirik ke arah Giselle dan menyeringgai dengan licik. Ada apa? Kalau nggak penting, gue tutup nih. Gue suka sama lo, Finn. Hah? Henning. Beberapa saat kemudian, terdengar gelak tawa dari seberang sana. Wajah Andre memerah. Hahaha. Ish. Canda lo berlebihan, kawan. Tentu aja. Gue kan emang orangnya nyenengin. Bukan. Tapi aku menyukaimu dalam artian lain. Heh. Jangan bercanda, Dre. Lo gila. Gue kan ada Giselle. Kita juga sama-sama cowok, Dre. Gue nggak gila. Gue serius. Gue suka sama lo. Finn. Please. Giselle menggelengkan kepalanya. Nggak bisa. Jangan aneh-aneh. Gue udah ada Giselle. Lagian lo gila, Pak. Udahlah. Gue mau tidur. Jangan ngelantur. Kalau gue nggak bisa dapetin lo, jangan harap ada wanita yang bisa bertahan sama lo. Maksud lo apaan? Nggak usah aneh-aneh deh. Giselle sama gue. Dan liat aja. Dia nggak bakalan selamat. Haha. Selama lo bukan sama gue, lo juga nggak bakalan bahagia. Andre mematikan sembungan teleponnya dan menoleh menatap tajam pada Giselle. Sepertinya membunuhmu lebih menyenangkan liciknya. Ruangan yang remang dengan pencahayaannya yang amat minim. Ditambah hujan deras di luar membuat suasana semakin mencekam. Darah mengalir. Jatuh ke lantai ubin yang kini terlihat kotor. Bau anjir bercampur keringat menguar. Giselle terkulai di kursi. Jangan ditanya bagaimana rautnya kini. Bekas sayatan menghiasi wajah cantiknya. Perih dan sakit yang dia rasakan. Sayangnya tidak ada tenaga untuk sekedar meneriakan sepatah dua patah kata. Tenaganya terkuras habis karena berteriak-teriak sejak tadi. Sakit tak tertahan. Ditambah badannya remuk redam. Derah pelangkah mendekatinya lagi. Rasanya dia sudah tidak kuat lagi. Tubuhnya bergetar lemah. Tuhan, siapapun itu tolong kirimkan penolong padanya. Batinnya menangis dengan kuat. Bayang-bayang kematian menghantuinya. Pintu itu menyering... Pria itu menyeringdahi kepadanya. Kilatan benda di tangannya membuat Giselle bergini ngeri. Jangan, jangan lagi. Bagaimana hasil karyaku? Menyenangkan bukan? Ah, indah sekali. Aku sukain. Ucapnya. Menyentuh wajah rusak Giselle. Andre mungkin gila. Perih dan sakit sekali rasanya. Tangannya mengitari area wajah yang kini berhias karya terburuknya. Namun, sentuhan itu terhenti di dagu. Wajahnya berubah. Dia tersentak seperti tersadar akan sesuatu. Apa yang aku lakukan? Aku tidak melakukannya. Ini... Dia memakai histeris. Andre menggeleng-gelengkan kepalanya dengan kuat. Memundurkan tubuhnya menjauh dari wanita yang tergeletak lemah itu. Tidak. Ini pasti salah. Aku tidak mungkin berbuat seperti ini. Ini salah. Ini Giselle. Aku... Dalam tatapal lemahnya, Giselle menyerenggai. Kenapa tidak kau bunuh saja aku sekalian? Aku terlanjur rusak. Bunuh. Bunuh saja aku, Dre. Sayangnya itu hanya tersampaikan dalam hatinya saja. Andre bergegas membuka ikatan tangan dan kaki Giselle. Rautnya sangat ketakutan. Giselle, maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Ah, bagaimana ini? Setan apa yang merasukiku tadi? Aku harus bagaimana? Ah iya, Kim. Tangan Andre gemetar menekan panggilan ke Kim. Kim, bantuin gue. Lo kenapa? Ada apa? Gu... Gue... Gue... Ada apa? Ngomong yang jelas dong, Dre. Gue... Gue... Gue ngelukain Giselle. Kalutnya. Menatap khawatir pada Giselle yang lemah di pangkuannya. Apa? Lo dimana sekarang? Gue... Giselle terkulai pingsan. Berhari-hari Giselle kehilangan kesadarannya. Dia bangun di hari keempat. Tapi semenjak itu dia mengalami trauma yang amat-amat sangat. Kejadian itu sangat membekas. Jangankan melihat benda tajam. Mendengar deri. Deri hujan aja, dia sudah ketakutan. Untung aja dia ditangani oleh dokter yang mempuni. Terapi dan segala macam dijalaninya. Tentunya dengan biaya sepenuhnya dari Andre. Dan semenjak itu pula, pemuda itu tidak pernah menampakkan diri. Dia hanya mengutus seorang wanita barubaya untuk menjaga Giselle. Wanita itu yang kini dia akui sebagai ibunya. Wajah Giselle rusak dan tidak dapat dikenali lagi. Setelah perawatan fisik dan psikis selesai, Dia dibawa ke Singapura untuk operasi wajahnya. Dan cukup sulit untuk mengembalikan ke wajah aslinya. Karena luka yang didiritanya tuh cukup parah. Giselle pulih, tapi dengan wajah barunya. Dan kini, dia kembali untuk merebut hati Kelvin kembali. Sayangnya, dia masih tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan identitas dirinya yang asli. Beruntung, Kelvin membuka lewongan pekerjaan yang membuatnya kaget. Kelvin mempunyai seorang putri. Yang kalau dia hitung usianya, Berarti wanita itu hamil saat Kelvin masih berstatus pacaran dengannya. Tapi dia masih belum yakin kalau itu putrinya Kelvin. Baiklah, setidaknya kini dia bisa bersanding dengan Kelvin meski dalam kondisi yang berbeda. Merawat putri Kelvin yang sampai saat ini belum dia ketahui identitas mama kandungnya. Bertahun-tahun dia menyamar menjadi areta. Kini saatnya untuk membongkar. Demi apa? Dia tidak rela penantiannya digantikan oleh wanita lain. Ceritanya benar. Hanya saja cara dan tujuan yang dia inginkan bertentangan. Kelvin terdiam. Dia menghela nafas berat. Jadi, itukah fakta yang tersembunyi selama ini? Bagaimana bisa dia tidak menyadari kehadiran Giselle yang ternyata amat dekat dengannya itu? Hatinya sakit, perih, dan nyeri mendengar penjelasan dari Giselle atau areta itu. Dalam hati terdalamnya, dia masih ada rasa. Rindu itu masih bergelanyut manja dalam sanubarinya. Kelvin menggeser duduknya, merengkuh wanita yang menangis itu, membawanya dalam dekapan lembutnya, mengusap pelan serai panjang areta yang dibiarkan tergerai. Mengapa kamu tidak bilang dari dulu, Sel? Aku, aku takut, Finn. Aku takut kamu khawatir dan berbenci sahabatmu itu. Kelvin menarik nafas pelan. Dia memang salah. Enggak, dia hanya hilaf. Dia terjerat dengan dirinya sendiri. Dia... Tentu saja dia salah. Dia berhak untuk dibenci. Kelakuannya sangat buruk. Bahkan sebenarnya dia pantas untuk dimasukkan ke penjara. Itu kriminal, Sel. Penjahat seperti dia tuh harus dihukum. Geram Kelvin memotong ucapan Giselle barusan. Giselle menggeleng dalam pelukan Kelvin. Enggak, Finn. Dia hanya hilaf. Dia sudah bertanggung jawab membiayai pengobatanku hingga sembuh kok. Lalu, apa itu sebanding dengan perlakuannya? Hmm? Enggak. Dia pantas mendapatkan hukuman yang lebih. Giselle menjauhkan tubuhnya dari Kelvin. Aku ngomong kayak gini bukan untuk membuatmu benci sama dia. Aku hanya ingin kamu ngerti aja, Finn. Ini aku, Giselle-mu. Dan aku tuh masih hidup. Itu aja. Aku tidak mau membawa-bawa Andre dalam urusan ini. Aku dan dia sudah kuanggap selesai. Karena dia sudah bertanggung jawab. Tegasnya. Dia tatap wajah Kelvin yang pada akhirnya menghela nafas pasrah. Baiklah, jika itu maumu. Tapi, Finn. Aku... Giselle menundukkan kepalanya. Aku merindukanmu. Ujarnya. Tangisnya kembali pecah. Selama ini aku menahannya. Aku harap bisa mengutarakannya kepadamu. Memelukmu seperti saat dulu. Kau yang selalu menghiburku. Memanjakan aku meski aku lebih tua darimu. Aku rindu itu, Finn. Tapi kenapa? Aku disini sekarang. Maafkan aku karena tidak menyadari kehadiranmu selama ini. Kelvin kembali membawa Giselle dalam rengguhnya. Membiarkan wanita itu mengeluarkan isi hatinya. Tak peduli berapa pasang mata yang menatap ke arah mereka. Beberapa saat, hanya ada tangisan Giselle. Kelvin dengan sabar menunggui wanita itu. Mengesap lembut surai panjang Giselle. Ingin rasanya mengecuk puncak kepala Giselle seperti dulu. Tapi, ia sadar. Kini ada wanita lain yang harus ia jaga perasaannya. Liora. Entah bagaimana kelanjutannya setelah ini. Kelvin menarik nafas berat dan membuangnya dengan pelan. Rumit. Semuanya jadi rumit seperti ini. Liora. Giselle. Dan mungkin aja, mama kandung nata. Kenapa berubah menjadi serumit ini? Kau boleh marah denganku. Pukul aja. Jika itu bisa membuatmu lega, sel. Giselle terisak. Mana mungkin dia memukul pria yang nyatanya masih dia cintai ini. Andai aja saat itu kamu mengakui keberadaanmu. Mungkin tidak serumit ini, sel. Dan mungkin pernikahanku dengan Liora tidak akan terlaksana. Tapi bagaimanapun aku juga mencintai Liora. Dan... Dan... Entahlah. Semua ini memusingkan. Kelvin berbicara pada hatinya sendiri. Finn. Giselle mendongak. Hmm... Ada apa? Bisakah... Kita kembali seperti dulu? Kelvin tersentak. Terdiam dengan perkataan yang barusan didengarnya. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih.